Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang transformasi Z dan kita akan lihat penerapannya di dalam menganalisis sistem LTI waktu diskript Oke, jadi kali ini kita akan bahas bagaimana fungsi sistem dan karakterisasi dari sistem LTI waktu diskript dengan memanfaatkan transformasi Z Nah, seperti kita ketahui bahwa output sistem LTI waktu diskript itu kan dinyatakan oleh Jadi kalau kita lihat output Itu kan konvolusi dari sinyal input dan respons impulse Salah satu sifat dari transformasi Z adalah sifat konvolusi Jadi kalau ini masing-masing ada transformasi Z Ya kan ya? Dimana Z adalah transformasi Z dari TN Kemudian XZ itu adalah transformasi Z dari XN Dan HZ itu adalah transformasi Z dari HN Nah, sifat konvolusi dari transformasi adalah berubah dari konvolusi menjadi perkalian transformasinya Jadi ini memanfaatkan sifat konvolusi Nah, dari sini kan kita akan dapatkan bahwa HZ itu adalah Z dibagi dengan XZ Dan inilah yang disebut sebagai fungsi sistem Untuk sistem LTI waktu diskript Ini fungsi sistem Sifat atau karakteristik dari sistem LTI sendiri Itu bergantung pada fungsi sistemnya Jadi karakteristik dari fungsi sistem itu dalam bidang Z Kita lihat itu terutama bergantung pada letak kutub dan daerah konvergensinya Jadi kutub dan daerah konvergensinya itu sangat erat kaitannya dengan sifat-sifat dari sistem LTI Nah, beberapa sifat itu diantaranya adalah Pertama Kita lihat sifatnya ya Kalau sistemnya kausal misalkan ya Jadi sistem kausal Itu adalah sistem di mana HN-nya Sama dengan 0 untuk N kurang dari 0 Atau ini adalah sinyal sisi kanan Istilah lainnya kan Ini adalah sinyal sisi kanan Jadi HN itu ada untuk apa? Untuk N lebih besar daripada 0 Atau sama dengan N sama dengan 0 ya Nah, dalam hal ini ya Kalau sinyalnya adalah sinyal sisi kanan Maka nanti HZ-nya ya Ini HZ-nya akan Memiliki daerah konvergensi ya Atau Saya tulis bahwa ini Artinya bahwa daerah konvergensi Daerah konvergensi Dari HZ Itu ada Di luar lingkaran Z sama dengan Katakan Pmax ya Ini adalah pool maksimum ya Pool terbesar ya Atau kutub terbesar Kemudian Kalau seandainya ya Seandainya anti-kausal ya Kalau Sistem anti-kausal Itu adalah sinyal Sisi kiri Ya, jadi Anti-kausal itu berarti HN-nya Itu 0 Untuk N Lebih besar daripada 0 Ini akan merupakan Sinyal Sisi kiri Dan kalau sinyal Sisi kiri Daerah konvergensinya Daerah Konvergensinya Dari HZ-nya Dari HZ-nya Di Dalam Lingkaran Z Kurang dari Ah, sorry Ada dalam Lingkaran Z Sama dengan P minimum Ya Atau pool ter Kutub Kita tulis kutub aja Bahasa Indonesia ya Kutub Terkecil Yang ketiga Kalau sistemnya Stabil Ya Sistem dikatakan Stabil Kalau Daerah Konvergensinya Ya Atau Kalau Lingkaran Z sama dengan 1 Itu termasuk Daerah Konvergensinya Termasuk Daerah Konvergensi Konvergensi Ya Dari HZ Yang keempat Kalau sistemnya Sistem kausal Sekaligus Ya Stabil Itu terjadi Jika Kutub-kutubnya Seluruh kutubnya Seluruh kutubnya Berada Di Dalam Lingkaran Ya Lingkaran Z Sama dengan 1 Ya Jadi Ini yang Ini yang Apa namanya Mengarakterisasikan Dari sistem LTI Ya Tergantung dari Apa namanya Fungsi sistemnya Ya Fungsi sistemnya Seperti apa Kita lihat Contoh Misalnya Misalnya diketahui bahwa YN Sama dengan Setengah Pangkat N UN Untuk Input XN Sama dengan UN Misalnya Pertama kita lihat Bagaimana fungsi sistemnya Ya Fungsi sistem Untuk mendapatkan Fungsi sistemnya Kita tinggal Lihat Transform Z Dari Masing-masing Ini kan ya Tinggal lihat di tabel Ya Tinggal lihat di tabel Ya Kalau kita lihat Perhatikan tabel bahwa YZ Berarti Transform Z Dari Setengah Pangkat N UN Itu kan ya Itu kan sama saja dengan Z Dibagi dengan Z Dikurang Setengah Dengan Z nya Lebih besar daripada Setengah Ingat Ini adalah sinyal sisi kanan Gitu kan ya Kemudian XZ nya XZ nya Berarti Transform Z Dari UN Gitu kan ya Ini tidak lain apa Z Dibagi dengan Z Min 1 Dengan Z nya Lebih besar daripada 1 Sisi kanan Dengan demikian Dengan demikian Kita akan dapatkan HZ Fungsi sistem Adalah YZ Dibagi dengan XZ Gitu kan ya Berarti Kita tinggal lihat Dari sini Ini Z Dibagi dengan Z Min setengah Berarti ini kan Sepor XZ Berarti ini tinggal dibalikan ya Berarti disini apa Z min 1 Per Z Sehingga ini kita akan dapatkan Jadi sama saja dengan Z Z nya disaret Berarti Z min 1 Dibagi dengan Z min Setengah Ya Atau dapat kita tulis Jadi apa ini Z Dibagi dengan Z min Setengah Ditambah dengan Nah dikurangin ya 1 dibagi dengan Nah kalau kita lihat Dari Dari Ini ya Jadi HZ nya Ini adalah Daerah konvergensinya Atau poolnya Setengah Ini daerah konvergensinya Ini kan untuk Sinyasinya Dari daerah sisi Kanan ya Maka Z nya Berarti Lebih besar Daripada Setengah Jadi untuk yang ini Ini tadi adalah Daerah konvergensinya Ini lebih besar Daripada Setengah Ini fungsi sistemnya Jadi boleh kita tuliskan Seperti ini saja Cukup Atau Kita urai Juga boleh Sama saja Nah misalkan yang Yang kedua Kita ingin dapatkan Bagaimana Apakah Sistem ini Kausal atau tidak Ya Apakah sistem Kausal Nah kalau kita lihat Dari Dari HZ nya Ini Z nya Lebih besar Daripada Setengah Itu kan ya Ini Z nya Z nya Lebih besar Daripada Setengah Ini menunjukkan HN Itu Sinyal Sisi kanan Gitu kan ya Sinyal Sisi kanan Oleh karena itu Berarti ini apa Kausal Gitu kan ya Oke Jadi sistemnya Kausal Kemudian Apakah sistem stabil Kembali kita bisa lihat Dari Dari Z nya Ya Tadi kan Sistem stabil Kalau Apa Jadi stabil itu Kalau seluruh Full nya Seluruh Full Atau seluruh Kutub Seluruh Kutubnya Di dalam Lingkaran Z Sama dengan Satu Nah kalau kita Perhatikan dari sini kan Kutubnya berapa Kutubnya adalah Setengah Kutubnya setengah Dan satu-satunya Kutubnya ya Kutub Z nya Sama dengan Setengah Jelas Ini akan apa Kurang dari berapa Lingkaran Sama dengan Satu Dengan demikian apa Dengan demikian untuk Sistem dengan Hazard Seperti ini Ya Itu adalah Stabil Ya Jadi Sistem Stabil Sistemnya Kausal Ya Juga Sekaligus Apa Stabil Ya Kausal dan Stabil Karena Z nya Kutubnya berada di sini Itu Kausal dan Stabil Kemudian Kausal Kalau Kausal Tadi kan Apa Namanya Z nya Lebih besar Daripada Setengah Adalah Sisi Kanan Baik Contoh yang Kedua Ya Ini kita akan Lihat bagaimana Mendapatkan Fungsi Sistem Ya Mungkin Ada sekaligus Response Impulse Untuk Sistem LTI Waktu Diskrit Yang Dinyatakan Oleh Persamaan Beda Kita akan Lihat Contohnya Seperti Ini Misalnya YN Jadi Sistem LTI Kausal YN Min 5 Per 6 YN Min 1 Plus 6 YN Min 2 Sama Dengan XN Nah Untuk Menyelesaikan Persoalan Ini Yang Menggunakan Persamaan Beda Maka Kita Memanfaatkan Sifat Transform Z Untuk Pergeseran Untuk Pergeseran Waktu Saudara Coba Cek Di Tabel Sifatnya Maka Ini Kita Ambil Transform Z Ini Berarti Z Kita Dapatkan Sama Z Min 5 Per 6 Nah Jadi Kalau Ini Adalah YN Digeser 1 Kalau Digeser 1 Tinggal Z Pangkat Min 1 YN Ya Sorry YZ Ini Berarti 1 per 6 Ini Digeser Apa? 2 Z Min 2 YZ Sama Dengan XN 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 Berarti 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 Jadi 1 1 1 1 1 1 5 Per 6 Z Pangkat Min 1 Plus 1 6 Z Pangkat Min 2 YZ Sama Dengan XN Dengan Kita Dapatkan Fungsi Sistem Fungsi Sistem HZ Itu Adalah YZ Dibagi Dengan XZ Berarti 1 Dibagi Dengan 1 Dikurangi 5 Per 6 Z Min 1 Ditambah 1 Per 6 Z Min 2 Perhatikan Bahwa Sistemnya Ini adalah Sistem yang Kausal Sistem yang Kausal Sistem yang Kausal Nanti berarti Daerah Konvergensinya Itu Akan Lebih Besar Daripada Puls Atau Daripada Kutub Maksimum Kita Bisa Kalikan Dengan Z Kuadrat Per Z Z Kuadrat Per Z Kuadrat Kalau Kita Kalikan Dengan Z Kuadrat Per Z Kuadrat Maka HZ Akan Sama Dengan Z Kuadrat Dibagi Dengan Z Kuadrat Min 5 Per 6 Z Plus 6 6 6 6 Ini Kita Coba Faktorkan Yang Bawah Berarti Z Kuadrat Dibagi Dengan Z Min Berapa Ini 1 2 Dengan Z Min 1 3 3 Tadi Ingat Daerah Konvergensinya Karena Sistema Kausal Maka Ini Harus Lebih Besar Daripada Pool Terbesarnya Pool Terbesarnya Adalah Setengah Kan Ya Maka Lebih Besar Dipada Setengah Ini Fungsi Sistemnya Jadi Fungsi Sistemnya Dari Sistem LTE Yang Dinyatakan Oleh Persamaan Kemudian Bagaimana Respon Impulsinya Dari Sistem Ini Maka Berarti Kita Harus Dapatkan HN Caranya Bagaimana Ini Harus Kita Sesuaikan Dulu Seperti Yang Tertera Pada Tabel Jadi Dengan Cara Dekomposisi Pecahan Parsial Atau Ekspansi Pecahan Parsial Jadi Ekspansikan Ekspansi Dari HZ Nah Ingat Kalau Diekspansikan Maka Kita Bagi Dulu Dengan Z Kita Akan Dapatkan HZ Per Z Itu Sama Dengan Kalau Kita Bagi Z Z Z Dibagi Dengan Z Min Setengah Dikali Z Min Sepert 3 Ini Diekspansikan Menjadi A0 Per Z Ditambah Dengan A1 Per Z Min Setengah Plus A2 Per Z Min Sepert 3 Min Sepert 3 A0 Z Dikali HZ Per Z Untuk Z Sama Dengan 0 Kita Bisa Dapatkan Dari Sini Kalau Dikali Apa Ini Kalau Dikali Z Per Z Sama HZ 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 Yang Kalau Z 0 Dibatkan 0 Jadi Otomatis Sama Dengan 0 Kemudian A1 Tinggal Perhatikan A1 Z Min Setengah Z Min Setengah Dikalikan Dengan HZ Per Z Berarti Untuk Z Sama Dengan Setengah Ini Sama Saja Dengan Ini Tinggal Kalikan Dengan Z Min Setengah Berarti Z Dibagi Dengan Z Min 3 Z Dibagi Dengan Z Min Sepert 3 Ini Z Setengah Masukkan Kalau Setengah Setengah Dibagi Dengan Setengah Dikurangi Sepert 3 Berapa Itu Setengah Dibagi Sepert Berapa Ini Sepert 6 Berarti 6 Per 2 Sama Berapa 3 Kemudian A2 Adalah Z Min Sepert 3 Ini Dikali X Per Z Untuk Z Sama Dengan Sepert 3 Dikal Kalikan Z Min Sepert 3 Ini Dibagi Dengan Z Dibagi Dengan Z Min Sepert Untuk Z Sama Dengan Sepert 3 Kita Masukkan Ini Berarti Sepert 3 Dibagi Dengan Sepert 3 Dikurangi Dengan Setengah Ini Min Sepert 6 Min Sepert 6 Berarti Minus 2 Dengan Demikian Kita Dapatkan HZ Per Z Berarti Anolnya 0 Berarti Yang ada Tinggal A1 Nya Adalah 3 3 Dikali Dengan 1 Per Z Min Setengah Dikurang 2 Dikali 1 Per Z Min Sepert 3 Atau HZ Z Z Z Z Z Setengah Dikurang 2 Z Z Z Z Min Sepert 3 Ingat Ini Tadi Untuk Daerah Konvergensi Lebih Besar Daripada Setengah Ya Nah Kita Tinggal Lihat Dari Tabel Dari Tabel Bagaimana HN Untuk Z Atau Untuk Sinyal Sisi Sisi Kanan Kausal Berarti kan Kausal Sisi kanan Maka Dengan Melihat Tabel Kita akan Dapatkan HN Atau Response Impulse Itu berarti 3 Dikali Berarti kan Ini setengah Setengah Pangkat N UN Minus 2 Dikali Ini Sepert 3 Sepert 3 Pangkat N UN Kalau Kita Keluarkan UN Berarti 3 Kali Setengah Pangkat N Dikurangi 2 Kali Sepertiga Pangkat N UN Ini Response Impulse Pertanyaan lanjutkan Apakah Sistem ini Stabil Kalau kita Lihat Apakah Stabil Kita Perhatikan Bahwa Pulse Atau Kutubnya Kurang dari 1 Berarti Atau Kalau Begitu Z Sama Dengan Satu Lingkar Sama Dengan Satu Termasuk Kedalam Daerah Bara Gensi Maka Sistem Ini Sistem Yang Stabil Jadi Sistem Yang Kausal Juga Stabil Baik Saya Kira Sementara Cukup Saja Sampai Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi